Saya gak mikirin Anda, saya gak pikirin Anda puas atau tidak. Shalom, salam dan misi sejahtera bagi kita semuanya. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Dan kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan video di mana baru-baru ini Ustadz Kainama membuat satu video klarifikasi bahwa banyak umat Islam akhirnya menyatakan tidak empati ataupun mungkin marah-marah karena kalahnya atau bisa dikatakan Ustadz Kainama tidak membuat satu perlawanan yang baik yang dituntut oleh para pendengar ketika dia mencoba berdebat menantang pendeta Esra Soru. Memang saat itu Ustadz Kainama hanya bisa asal menjawab tanpa membuktikan data atau harusnya beradu argumentasi tentang ayat yang dia bahas sehingga para penonton bisa mendapatkan kepuasan ataupun nilai-nilai yang berharga dari kedua belah pihak. Namun ketika pendeta Esra Soru menanya ataupun mengangkat sebuah persoalan lewat ayat-ayat yang dikutip oleh Ustadz Kainama dan ternyata Ustadz Kainama hanya menjawab dengan apa yang menurut dia sudah pantas padahal menurut para penonton saat itu Ustadz Kainama harusnya berani membahas ayat yang dia bicarakan dan menantang pendeta Esra Soru dalam hal pemahaman ayat-ayat tersebut lewat data. Seperti apa videonya ketika Ustadz Kainama akhirnya dinyatakan tidak dapat mengimbangi pendeta Esra Soru seperti ini videonya. Kasih ayat yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati Silahkan Yohanes yang tadi yang saya bacakan itu Masa saya mesti ulang lagi Pak Yang mana yang mengatakan Yesus tidak mati itu yang mana Semua langkah-langkah itu menyatakan Yesus tidak mati Pak Pendeta Lalu ayat-ayat yang saya bilang tadi Saya kutip tadi dari Matius Marcus Lukas yang Yesus mati bangkit apa? Itu yang persepsi Bapak kan? Loh eksplisit kok? Apakah saya tidak eksplisit ketika saya sebutkan ayat-ayat saya dan nama Yesus di situ? Eksplisit nama Yesus Tapi mengatakan Yesusnya luka lalu tidak mati tidak eksplisit Saya mempunyai ayat-ayat yang eksplisit Yesus mati bangkit Tapi Bapak tidak punya ayat eksplisit yang mengatakan Yesus tidak mati Atau Yesus sembuh Bisa tunjukkan? Menurut Bapak Matius Marcus Lukas ayat begitu kok bukan menurut saya Ayatnya begitu kok Kalau sumpamanya Bapak bilang bahwa ini menurut ayat itu Berarti akhirnya Bapak dengan segala berat hati harus mengakui Bahwa ada terjadi seperti pertentangan di dalam ayat Bible Senin Contoh 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 saja Contoh Jangan langsung naik tensinya Santai aja Pak Saya santai Pak Gini ya Santai aja Gini Contoh jam 9 sama jam 12 Itu kan juga orang bertanya-tanya jam 9 sama jam 12 Lalu Bapak bilang itu eksplisit Dan ini eksplisit juga Itu jadi Bapak yang menimbulkan pertentangan Pak Bukan saya Gitu Demikian kawan Oke Kalau persoalan Yesus mati jam sekian-jam sekian Maka itu menjadi persoalan bukan Yesus mati atau tidak Tapi mati jam berapa Kita tidak debat soal Yesus mati jam berapa Tapi Yesus mati atau tidak Mau jam berapa-jam berapa itu problem lain Tapi Yesus mati Dua-duanya bersaksi Yesus mati Wah mantap Karena inti debat adalah itu Adalah mati atau tidak Mati atau tidak Ya Berarti Apapun caranya dia mati gak apa-apa Gitu Maksudnya Dia telanya kan Mati di salib Ya Mati di salib memang Kita bisa lagi mati di salib Bapak barusan bilang Wah kita gak mikir Ngomongin apa-apa Pokoknya dia mati saja Nah kita tidak bicara jam Bapak ya Allah Kita tidak bicara jam berapa mati Tapi fakta bahwa dia Pokoknya harus mati saja Ya gak peduli Ada beda jam Ada beda cara Ada beda ini Pokoknya dia harus mati Enggak Tidak bisa beda cara Karena Alkitab hanya punya satu cara Dia mati di salib Tapi Bapak bawa Sanhedrin 43A Bapakku Bapak kendeta Dan saya sudah kasih tahu tafsirnya Sanhedrin 43A Itu dilempar batu Juragan Allahuakbar Bapak Bapak mungkin Kurang bermain Kurang jauh Lihat tafsir Lihat saya kurang jauh Silahkan Karena kalau begitu Bapak membuat pertentangan Di antara Talmud Dengan tafsir Talmud lagi Tadi Bapak udah bikin Bebel bertentangan Sekarang Talmud Diacak-acak lagi sama Bapak Udah diperlukan Dilempar batu Dilempar batu Sampai boyok modar Gitu Tapi Talmud juga bagian awal Bicara digantung Bukan beda kan Beda lagi Bapak yang bikin beda Ini beda Ini beda Bapak Bukan saya Talmud mengatakan Demikian Kan Talmud Bukan kitab suci saya Nah kita telah menyaksikan Dalam potongan video pendek Dimana Pendeta Esra Soru Dan juga Teman-teman Yang mendampinginya Mencoba Mengejar dan Mencecar Ustadz Kainama Dalam Pernyataan-pernyataannya Ketika Mengangkat Beberapa ayat Yang mengatakan Bahwa Yesus itu Tidak mati Dan tidak bangkit Tetapi Ustadz Kainama Justru Tidak sesuai Dengan Apa yang diimani Oleh umat Kristen Ustadz Kainama Mengatakan bahwa Yesus itu Sekalipun Dia dianiaya Tapi dia sembuh Tapi dia sembuh dan Bukan dia yang dibunuh Atau sempat mati Lalu bangkit Tapi orang lain yang menggantikannya Itulah yang dicecar oleh Pendeta Esra Soru Padahal Ayat-ayat lain Membuktikan bahwa Yesus itu Adalah Tuhan Yang dianiaya Kemudian dia mati Lalu bangkit Beberapa rasul Dan juga Termasuk rasul Paulus Juga menceritakan Hal yang sama Dan memang Ada ayat-ayat yang membuktikan Bahwa memang Yesus itu mati Dan bangkit Tetapi Ustadz Kainama Mengutip Ayat-ayat Yang mungkin Tidak membaca Keseluruhan Sehingga Ustadz Kainama Mengklaim bahwa Yesus itu Tidak mati Atau Tidak bangkit pula Tetapi dia Sembuh Kemudian Kematian itu Digantikan oleh Orang lain Itulah yang ditanya Oleh pendeta Esra Soru Esra Soru Dimana ayatnya Tunjukkan dan buktikan Tetapi Ustadz Kainama Tidak sanggup Untuk membuktikannya Justru Ustadz Kainama Mempertontonkan Kebodohannya Nah kalau saya lihat Gayanya Pak Ustadz Kainama Ini Ya sama seperti Anak kecil Yang menjawab Ketika dia terpojok Ya semau-mau Gue dong Seperti itu Rasa-rasanya Kalau menurut Penonton itu Ustadz Kainama Itu hanya bisa Melakukan Seperti itu Seharusnya Ayat yang dia Angkat Itu harus dia Pertanggung jawabkan Kapanpun ditanya Dia harus berani Buktikan Lalu dia bahas Satu persatu Kata demi kata Itu baru Per Dan itu baru Namanya debat Padahal debat ini Menurut panjangnya Waktu ini bisa dikatakan Debat berkelas Tetapi Karena gayanya Ustadz Kainama Seperti itu Akhirnya banyak Penonton khususnya Dari umat muslim Yang kecewa Dan itu sebabnya Ustadz Kainama Membuat Satu video Klarifikasi Dan dia Minta maaf Kepada Seluruh umat Islam Bahwa saat itu Memang Dia tidak dapat Menandingi Pendeta Israsuru Tetapi Dengan alasan-alasan Yang Sepertinya Tidak mau Mengalah Seperti apa Videonya Kita lihat Video berikut ini Yang aku muliakan Dan aku hormati Para muslim Dan muslimah Yang Sepertinya Tidak suka Dan merah-marah Ketika Debat Kemarin Terjadi Antara saya Dengan Anggita Israsuru Dibilangnya Ustadz Kainama Tidak galak Melempem Ditanya Dan Sepertinya itu Tidak bisa menjawab Dan tidak Segalang Ketika Ada bersama Ariesto Lebih baik Ustadz Merahim Ali Aja Ya kalau Pada saat itu Ya saya yang Debat Jadi saya bawa Apa yang saya Ini kainama Kepada Saudaraku Yang aku hormati Muslimin Wal muslimah Yang Tidak suka Ada satu hal Yang ingin saya Sampaikan Kepada saudaraku Semuanya Yang sangat Aku hormati Muslimin Wal muslimah Yang marah-marah Di Dimana-mana Itu Saya gak mikirin Anda Saya gak mikirin Anda Saudaraku Anda sudah Menerima Keberkahan Allah Rahmatan Alamin Ya Gitu Anda sudah Berada Di dalam Keselamatan Itu Saya gak mikirin Anda Saya gak pikirin Anda puas Atau tidak Saya dakwah Dan dialog itu Diizinkan Allah Adalah sebagai hadiah Buat saya Untuk berdakwah Tentang Bertapa Santun Dan Bertatakramanya Ajaran Ajaran Rasulullah Sallallahu Nabi Rasulullah Kepada Para Pendebat Muslimin Yang Mendebat Orang Kristen Tujuannya Apa Tujuannya Bukan untuk Menjatuhkan Pendebat Kristen Sekali lagi Ruki Buang Waktu Kalau kita Memikirkan Untuk Menjatuhkan Lawan Debat Kita Yang adalah Pendeta Atau Orang Kristen Ruki Kita Buang Waktu Kenapa Membuang Buang Da'wah Yang Diberikan Allah Kepada Kita Da'wah Adalah Ibadah Kita Da'wah Adalah Ibadah Kita Bukan Kita Jadi Sama Dengan Orang Kristen Kalau Kita Keras Menjatuhkan Dia Mempermalukan Dia Mempermalukan Pak Pendeta Esra Malam Tengah Karena Bedanya Saya Dengan Mereka Ya Yang Yang ingin saya sampaikan malam itu adalah Kepada jemaat yang ada Dimanapun mereka berada Jemaat Kristen yang ada Yang Allah rindu untuk Menaruh Hidayah Di dalam hati mereka Supaya mereka berpikir Dengan satu hal Apa Jesus Sembuh Dan Jesus Tidak pernah mati Tidak ada Tidak ada Kematian Jesus Itu aja tujuan Itu Rahmatan Dila Itu Keislaman Islam Tidak menghinakan Nabi Allah Rasulullah Isa Putra Mariam Tidak Itu Itu kunci dialog Dialog itu bukan Intrograsi orang Kristen Lalu mempermalukan mereka Bukan Kalau tujuan debat itu Untuk mempermalukan Dan menjatuhkan orang Kristen Apa bedanya kita dengan orang Kristen Pemakan babi Saudara ku sayang Muslimin wal muslimah Melalui G Media Channel Aku ingin sampaikan Bedakwah Di dalam Islam Adalah menyampaikan Bahwa agama yang benar-benar Kasih Santun Menghormati dan sayang Kepada agama yang tidak sama Hanya Islam Kalau anda tidak suka Anda jadi Kristen Baru anda makin-makin Dan anda jatuhkan Itu lawan debat Kristen anda Di dalam satu dialog Islam tidak mengajarkan Islam mengajarkan santun Antak ramah Serta kasih Sukran Saya minta maaf Jika kata-kata saya Ada yang salah Di debat itu Yang tidak berkenan Doakan kainama Saya minta maaf Bungade Di Media Channel Terima kasih banyak Barakulahraikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah saudara-saudara kuni berkati oleh Tuhan Kita telah menyaksikan Dan mendengarkan Video serta ulasan Yang disampaikan oleh Ustadz kainama Dan kita hanya bisa tertawa Dan tersenyum Bagaimana Ustadz kainama Sebenarnya Tidak punya dasar Tidak punya ilmu Tidak punya pengetahuan Mereka hanya bisa Comot-comot ayat Dan mencoba Mendoktrin kepada Semua umat manusia Yang mendengarkannya Memang Kalau tidak buru-buru Langsung di blok Bahkan dibantah Maka apa yang mereka katakan Itu bisa lama-lama Diterima Dan menjadi Pendoktrinan kepada Umat Kristen Dan Betapa Disayangkan Kalau ada umat Kristen Yang tidak mengerti Alkitab Mendengarkan itu Maka mereka Bisa saja percaya Dengan omongan Daripada Ustadz kainama Bahkan Ustadz-ustadz yang lainnya Baiklah saudara kuni berkati oleh Tuhan Tetap semangat Tetap Berjuang Dan tetap Setia ikut Tuhan Yesus Sampai jumpa di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati Shalom Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.